Halo semuanya, balik lagi sama WGNGame Jadi kita akan lanjutkan video tips Ataupun tutorial lah Untuk Time Attack Live in Revival Dan ini stage 4 kali ini Dan ya stage 5 belum gue mainin Makanya ranknya segini ya Tapi kalau gue mainin sih rank 100 bisa lah Langsung aja kita ke stage nya Dan stage 4 disini seperti biasa sih Tidak ada perubahan masih ya Yaitu adalah menggunakan King Arab Nah, King Arab ya itu OI run ya guys ya OI run masih belum bisa terganti sih untuk stage ini jujur aja Oke, jadi boostnya disini ya Itu kita harus menggunakan 2 goal ya Untuk defender Jadi bener-bener harus defender yang nge-goalin Oke, terus stamina unlimited Jadi kita tidak perlu peduli dengan stamina Terus yang di boost adalah skill type player Nah, untuk yang scoringnya sih tidak harus skill type ya Tapi kalau kalian memang punya Tidak punya OI run ya istilahnya Ya mungkin bisa nanti akan gue coba carikan ya Unit apa sih yang ada skill type ya Kalau skill type ya Kalau yang lain sih mungkin akan agak susah ya Oke, untuk formasi disini kita lihat dulu Itu oke Formasi seperti ini Jadi Bolanya karena kita cuma pakai 1 ya Itu OI run Alatuh tau ya bisa kalian mungkin pakai Siapa overuse Eh, overuse sih Roberto Carolus ya Roberto Carolus dan segala macem yang Bisa maju ke depan Itu bisa juga Cuma itu kan lebih susah Dan kalau OI run itu cuma tinggal sekali wancu Kelar gitu loh istilahnya Nah, disini gue akan incer 3 orang disini Kalau bolanya ke Federick Itu langsung ngulang Tapi kalau ke Levin Ke Nielsen Ataupun ke Larson Langsung lanjut saja Tidak akan ada masalah Tapi yang paling bagus sih Kalau ke Larson pastinya kan Dia kan paling deket lah Karena gue taruh OI runnya di atas nanti cuy Nah, untuk formasi ya Ini adalah formasi andalan sih Lebih keterbiasaan gue Untuk pakai formasi ini ya Untuk stage time attack ini cuy Jadi formasinya seperti ini OI run akan jadi tumpuan disini Dan ya Jangan lupa ya Karena boostnya skill type Usahakan yang merebut bola Skill type juga Kalau yang disini Karena kita pasti ngulang Kalau bolanya ada disini Nggak skill type Nggak apa-apa Kalian tambahin buff aja Kenapa Kalau kalian lihat ya Kenapa gue nggak pakai debon lagi disini Karena disini itu Sudah mulai ada shield Bang, gimana caranya Lihat shieldnya? Kalian lihat kaptennya Jadi dibawa shield Jadi 30% Jadi kalian debonin Percuma Mending udah buff Gede-gedean aja Biar kuat lah Gitu lah Disini gue Nggak gede-gede banget sih Tapi lumayan lah ya Dan ya Kalian bisa lihat Secara unitnya seperti ini Dan Kita langsung Ke gameplaynya saja Oke Ini apa namanya Bukan kau gameplay sih Lihat unitnya dulu Unit sekiranya Apa ya Yang bisa kalian pakai lah Itu Ring in hand ya Nah Ring in hand Oke Usahakan yang punya Skill shoot Kalau yang nggak punya skill shoot Langsung out aja Langsung keluar aja Tapi kalau punya skill shoot Boleh lah Contoh Roberto Carlos ini Boleh Terus Carlos yang asli Boleh Terus Xiao Junggang Boleh Tapi itu hanyalah opsi Kalau kalian tidak punya Aware-an Nah Opsi terbaik Kalau kalian tidak punya Aware-an Itu sebenarnya Ada satu lagi unit Sebenarnya Yang mana gue nggak punya Yaitu Carolus Versi Limited Latin Warna hijau Itu kalau kalian punya Itu enak Jujur aja Itu kalau nggak salah Dribblenya Kali 8 deh Kalau si Carolus yang jadul Ini cuma 7,5 kan Ya 7,5 Kalau nggak salah Itu kali 8 Dan dia punya Shot solo Itu enak sih harusnya Dan dia di boost Jadi larinya Harusnya lebih cepat Tapi tetap Tetap ya Tetap menurut gue Wancu akan lebih cepat Karena ini Wancunya 150% Dan itu langsung masuk kotak Sedangkan kalau dribble Itu harusnya harus 2 kali Dan Gue sampai lupa Dengan ini ya Setelah sini Di Levin Alias Temetek Levin Itu defendernya punya Satu pasif Dan juga HA yang ngeselin Shot killer 1000% Dan juga auto block Jadi Jangan sampai Kalian ngeshoot Sebelum lurus Sama defender Lurus ya Kalau melebihi Ya lebih bagus Tapi Lurus dulu Alias sejajar ya Sejajar Baru kalian ngeshoot Jangan sampai kalian ngeshoot Di depannya defender Bakal di block itu anjir Gila Ini 1000% Jadi kita akan langsung aja Ke Gameplaynya ya Let's go Ini adalah salah satu Temetek yang Ya Malesin sih Karena Ada Ngeribetin Di bagian backnya itu sih Karena bener-bener harus Tepat banget istilahnya Oke Langsung saja Ya ini timing gue Di 13 ya Lumayan lah ya Gak bagus-bagus banget Tapi ya lumayan Dan ini adalah Cara passing gue ya Untuk setelah sini Kasih kesini dulu Tarik kesini Tarik kesini Terus kesini Nah Itu salah satu Tekniknya Nah Ini ya Setelah wancu Nanti usahakan lurus Sama ini Bukan lurus Sejajar ya Sejajar Biar tidak kena auto block Karena kalau kena auto block Ya gak bakal lewat Di bolanya Ini langsung wancu saja Dan Kalaupun ini gagal ya Nanti akan gue tunjukkan Gameplay yang versi berhasil ya Let's go Semburu Semburu buku nih Mantap sekali Wairan Oke Siap-siap Oh iya shortcut shoot Jangan sampai pernah lupa ya Nah sejajar Nah itu Kalian liatkan Sejajar Baru gue klik Shortcut shootnya Karena Karena kalau Belum sejajar Wah udah Kena block Kelar Dan oh iya Keepernya ada master catcher Ini akan ngeselin sih Astaga Ini anggapannya gagal sih Karena udah Bukan defender yang ngegolein Malah natu Anjir Jadi ya Inti gameplaynya Sampai seperti itu Nah ini gue akan tunjukkan dulu Ngambil bolanya ya Ngambil bolanya Kalau sulis Jangan ke ini dong Oke kelevin nih Di tengah nih masih Kalau kelevin Kalian ambil bolanya Seperti ini Ambil Ya kan Terus Pasing kesini Pasing kesini Tarik ke tengah Nah Bisa itu one shoot shot lagi Gitu ya Apa One shootnya gampang lah ya Gak perlu gue peragakan lagi Langsung aja Kita ke gameplay yang versi berhasil Dan itu Kebetulan Siapa ini Larson ya Kalau gak salah Ke Larson Kalau ini kan Barusan kan lewat tengah Levin atau Nielsen itu sama aja kok Kelevin ya Kalian Pasing ke FW Ke FW atas kalian Terus pasing ke Wairan Baru One shoot shot Sedangkan kalau ke Larson Kalian langsung aja Pasing ke Wairan Itu Lebih cepat memang sebenarnya Tapi ya Karena cuma 1 unit Ngulangnya kan lebih susah Better Gue carikan opsi Nah ini salah satu opsi nih Kayak barusan ya Jadi kita akan lanjutkan ke Video gameplay yang berhasil Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!